Intro Assalamualaikum Hai 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 Kembali lagi bersama saya di Maminanuna Channel Tempat mencari inspirasi mengolah makanan dan minuman sederhana Untuk persiapan hari raya, ayo kita belajar membuat opor ayam Tradisi menu lebaran ini gampang banget bikinnya Bahan yang diperlukan adalah daging ayam sebanyak 500 gram dan air 1 liter Sedangkan bumbu yang akan kita pakai adalah Bawang merah 7 siung, bawang putih 4 siung, jahe 1 ruas jari, kemiri 2 butir, serai 1 batang, lengkuas 1 ruas jari, daun jeruk 3 lembar, daun salam 2 lembar, lalu ada garam 1 sendok teh, kaldu bubuk ayam 1 sendok teh, merica bubuk 1 per 4 sendok teh, ketumbar bubuk 1 per 4 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, Dan santan instan 1 pisis Mari kita olah makiyol Pertama, kita rebus dulu daging ayam sekitar 15 sampai dengan 20 menit Sambil menunggu Kita akan haluskan bamer, baput, jahe dan kemiri Jika sudah halus, kita tumis terlebih dahulu sampai tanam Masukkan daun salam, daun jeruk, serai dan lengkuas Setelah ditumis, baru kita masukkan ke rebusan ayamnya Aduk rata Lalu taburkan garam, kaldu, merica, ketumbar dan gula pasirnya Aduk lagi sampai larut Terakhir, kita kecilkan api dan tuang santan sembari diaduk terus menerus Pelan-pelan supaya santan tidak pecah Oh iya, resep opor saya ini memang tidak menggunakan kunyit ya mams Jadi warnanya tidak kekuningan Jangan lupa koreksi rasa atau icip-icip dulu ya mams Kalau sudah mantap, saatnya kita sajikan Hidangkan bersama ketupak, daging lapi, sambal goreng kentang, acar dan mimpin Akan menjadikan menu tradisi hari raya tetap lestari Semoga resepnya bermanfaat ya mams Tetap jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya Gratis, terima kasih